Kalau anda mulai marah dengan dia, kalau anda mulai dengki kepada dia karena kesuksesannya, maka langsung anda malam harinya. Awas ya nanti malam, waktu tahajud dan tunggu nanti. Tahajud waroka'at khusus, ya Allah. Ustaz dengan Ustaz paling susah, Ustaz paling susah doain Ustaz yang lain. Ustaz ada dengki. Anda telan obat bius habis ini, anda pulang akan bisa mendoakan semuanya. Beres, besok gak ada dendam lagi. Percaya. Persepnya dari Bakin dan Nabi SAW. Dengar. Jangan ada yang gedip. Anda kelewat sebentar tolong. Ya, mekan handphone, letakkan. Nah, ini obat bius ini harus serius biar masuk semuanya. Obat biusnya adalah... Pastikan anda memperbanyak doa. Untuk saudara anda. Mulailah dari sini. Malam ini kita harus mandai mendoakan orang lain. Maka dari doa yang kita panjatkan itu akan meruntuhkan penyakit-penyakit tadi benci dan dengki. Kalau anda mulai marah dengan dia. Kalau anda mulai dengki kepada dia karena kesuksesannya, maka langsung anda sambut. Anda mulai marah kepada dia karena kesuksesannya, maka langsung anda malam harinya. Awas ya nanti malam ya. Waktu tahajudan, tunggu nanti. Tahajud, waraka'at khusus. Ya Allah. Itu sahabatku telah melakukan kesalahan kepada aku. Kurang ajar sekali, ya Allah. Pinjem ringgit tak balik-balik, ya Allah. Aku cari susah, ya Allah. Setelah ketemu malah aku dimarahi, ya Allah. Aku sakit hati, ya Allah. Maka aku mohon, ya Allah. Tambahkan rizkinya. Jadikan suaminya tambah cinta. Berikan kehidupan yang baik padanya, ya Allah. Harus anda bisa kalau anda ingin jadi ahli surga. Waliullah yang berjalan di atas bumi. Bukan karena banyak ibadah-ibadahnya. Banyak orang tertibu dengan ibadah. Hati-hati. Akan tapi kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Ya, ibadah mereka lakukan. Akan tapi mereka lebih fokus, lebih serius. Menata hatinya, membersihkan hatinya. Selamatus sudur, keselamatan dada, keselamatan hati ini lebih utama. Maka ini yang harus anda hadirkan. Mendoakan orang lain. Dan kami suarakan di mana-mana. Doakan orang lain. Khususnya orang-orang yang bermasalah kepada kita. Orang yang telah dolim kepada kita. Urusan pribadi ya, bukan urusan Allah. Kalau urusan Allah, kita harus marah. Urusan pribadiku, uangku, rizkiku, hartaku. Harga diriku. Aku dicaci, aku diolak, dimaki. Oke. Tunggu nanti malam ya. Allahumma ya Allah, lapangkan rizkinya. Allahumma ya Allah, jadikan istrinya tambah cinta. Allahumma ya Allah, anaknya jadikan anak yang sukses. Ngapain kita doa yang jelek? Dan pastikan anda bisa semacam ini. Sudah lama saya mencoba untuk belajar tidak mendoakan yang jelek. Dan memang berat, akan tapi harus. Doa. Kita ingin memiasakan doa yang baik. Kalau kita bisa biasa mendoakan dengan doa jelek, takut menjadi kebiasaan. Sehingga marah sama anak pun digutuk itu sama anak. Ini membersihkan hati, tolong dengan ini. Jadi kalau sekarang anda bawa terbang otak anda, pikiran anda. Kepada siapa? Kepada orang yang berbuat salah kepada anda. Mantan suami. Mungkin yang mantan istrimu itu yang kurang ajar katanya. Mantan suami. Ada bercerai, berantem ada kan. Sebab ini kalau tidak dipangkas, nanti akan jadi korban anaknya. Diajak perang anaknya. Ini saya bilang ke mana mantan suami. Ada istri yang begitu marah dengan mantan suaminya. Sampai anaknya pun diajak musuhan dengan bapaknya. Loh, anaknya diajak masuk neraka kan? Anda tidak cocok dengan suami lalu bercerai. Bukan berarti anak anda harus bermusuhan. Tetap katakan, anakku ini tersayang. Kamu sudah dengar tentang ayahmu? Iya mah, ayah tidak baik. Oh, stop. Jangan dibilang ayah tidak baik. Ayah waktu itu mungkin hilaf. Yang jelas umi dengan ayah tidak cocok. Sekarang jerai, tapi ingat. Nanti kalau kamu sukses, kamu harus dekat sama ayahmu. Itu, jadi jangan diajari benci. Kalau diajari benci bagaimana? Seorang anak membenci ayahnya, mana kebahagiaan? Atau seorang anak membenci ibunya, mana kebahagiaan akan diberi? Jadi kadang amarah di hati kita, benci di hati kita itu mengajari orang lain benci. Mantan istri, mantan suami ya tadi. Pinjam uang tak kembali-kembali. Dibohongi. Terus macam-macam. Anda dibikin marah. Ujian bagi anda untuk naik pangkat. Cari. Maka sekarang, pergilah anda kepada orang-orang yang selama ini berbuat salah kepada anda. Lalu anda hadirkan. Bisa tidak anda mendoakan dia? Anda yang ngiri kepada tetangga. Anda gedinggi tetangga. Anda punya gede kecil. Gede kecil. Samping anda gede tetangga. Bisa. Sama-sama jualan. Dia kaya rakyat. Duitnya banyak. Yang belanja banyak. Bisa tidak anda berdoa begini? Ya Allah, semoga tetangga ku yang kaya semakin kaya menjadi orang kaya ahli surga. Si pendenggi ngomong gitu susah. Ngapain doain dia? Mending doa sendiri. Kita perlu serius membersihkan hati. Ini berlaku sekarang berdagang. Ustadz dengan ustadz. Ustadz dengan ustadz paling susah. Ustadz paling susah doain ustadz yang lain. Ustadz ada denggi. La hasadaka hasadil ulama. Hasad yang paling serem hasadnya ustadz. Ngelihat ustadz lain maju itu selain gak suka. Makanya. Hantem bisa saja. Ya Allah, semoga ustadz ini pesantrennya makmur. Pesantrennya besar. Muridnya jadi ulama-ulama. Rizkinya banyak. Gitu saja. Ngapain susah? Rangi. Makanya sekarang anda cari. Semua orang punya masalah berbeda-beda kan? Ada saudara direbut warisnya. Arta peninggalannya oleh saudaranya. Adikku, abangku kurang ajar ya. Awasnya nanti malam. Cari orang-orang yang bermasalah kepada anda. Kemudian setelah itu, anda doakan dengan doa kebaikan. Bayangin dulu pinjem uang tak balik-balik. Janjinya pekan ini sudah dibayar. Tak taunya habis, sudah hari ini selesai gak dibayar. Ditelepon gak bisa. Dicari susah. Kerumahnya katanya pergi. Tak taunya selipatnya lengkap. Kasutnya lengkap semua. Berarti tak pakai sandal dia. Setelah kita percoba ke belakang. Eh ada di belakang. Ngitung ringgit. Ringgitnya tebal begini gak bayar hutang. Setelah ketemu sama kita malah marah. Ngapain kamu kesini? Bisa tidak anda setelah itu mendoakan ya Allah. Semoga kau beri kesadaran dia. Dan lapangkan rizkinya. Ampuni dia ya Allah. Susah. Berat ya. Iya berat dong. Ini yang kerjaannya para waliullah. Kayak sudah jadi wali. Oh gampang. Ini bohong itu. Bohong-bohong. Ini kerjaan berat. Kerjaannya para kekasih Allah. Kalau dalam bahasa medis. Kami sering sebut ini nama operasi berat. Operation. Amaliah. Iya kan? Amaliah, amaliah. 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 Jantung amaliah ini. Operasi berat. Kalau anda melakukan operasi berat. Harus pakai obat bius. Tahu bius ya? Tahu? Biar tak rasa ya. Kalau tadi ada yang berkata. Ibu bisa anda doain mantan suami yang kurang ajar tuh? Bisa. Tolong. Tetangga kayu raya. Anda sempit rizki. Tetangga kaya. Bisa anda anda doain semoga rizkinya banyak? Bisa. Ntar dulu. Bohong. Sebab ini operasi besar. Amaliah besar. Belum pakai obat bius. Saya belum ngasih obat bius tadi. Ada orang hamil besar. Mau sesar. Ada yang berani. Langsung datang ke dokter-dokter. Tolong buka perut saya ini. Ambil bayinya. Tanpa pakai obat bius. Tidak ada yang berani. Harus pakai obat bius. Maka sekarang saya kasih obat bius. Anda telan obat bius habis ini. Anda pulang akan bisa mendoakan semuanya. Beres. Besok gak ada dendam lagi setelah itu. Percaya. Persebutnya dari Bakin dan Nabi SAW. Dengar, Harus. Jangan ada yang kedip matanya. Anda kelewat sebentar. Tolong. Yang mainkan handphone. Terletakkan handphone ya. Ini obat bius ini harus serius biar masuk semuanya. Obat biusnya adalah hadith Nabi SAW. Ma min abdin muslimin yad'uli akhihi al muslimi ala dharil ghaibi illa wa qalal malaku walaka bimithlin. Hadith Nabi SAW. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain. Yang orang itu tidak ada di hadapannya. Makna tidak ada di hadapannya memang orang yang jauh atau lagi berselesif faham. Lagi bermasalah dia. Jika ada orang mendoakan orang lain yang jauh atau lagi bermasalah. Maka di saat dia mendoakan orang lain. Malaikat menjawab walaka bimithlin. Kau dapat duluan. Nabi yang bersabda tidak pernah berbohong. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kalau pengen doamu dikabul oleh Allah dengan cepat. Jangan sibuk-sibuk dengan bermacam-macam cara. Akan tapi berdoa lah dengan cara mendoakan orang-orang yang kurang ajar kepadamu. Berdoa lah untuk orang-orang yang bermasalah denganmu. Bahkan dikatakan ini doa sangat mudah dikabul. Lebih cepat daripada anda doa di depan Kaabah, depan Multazam. Tapi hati kotor. Atau bahkan di sepertiga malam tapi hati kotor. Ini doa istimewa. Kalau anda pengen cepat dikabul. Anda cari orang kurang ajar. Kurang ajar sekali dia. Zolim pada kuawas ya nanti malam. Ya Allah semoga rizkinya banyak. Ya Allah. Allah tahu kalau anda pengen rizki. Asyik. Dan itu saya amalkan. Saya dapat dari guru saya. Dan belajar semacam itu. Kemudian di sana ada riwayat tentang orang mendoakan jelek kepada orang lain. Orang mendoakan jelek kepada orang lain ada yang memang boleh. Nabi pernah mendoakan tapi Nabi dengan wahyu. Kalau kita mendoakan doa, mendoakan jelek kepada orang lain. Jika memang orang itu layak kita doakan karena betul-betul dolim. Maka doa itu bisa saja untuk dia. Tapi kalau ternyata tidak ada sebagian riwayat menyebutkan. Doa akan dikembalikan kepada kita. Jadi doakan jelek tetap rugi pokoknya. Nakutkan. Kemudian mendoakan jelek itu biarpun benar menjadi kita biasa jelek. Tapi kalau doa baik. Anda perlu merenung contohnya. Ada penjahat besar. Kepala penjahat di kampung. Dia punya bawaan jahat-jahat. Coba mbak. Ada pilihan doa. Doa satu dikabul. Antara mendoakan dia mati. Atau dia sadar. Coba kalau kita berpikir. Kalau kita doakan dia mati. Mati dia. Anak buahnya masih banyak. Kacau ini. Tapi kalau kita doakan dia sadar. Anak buahnya bakal dibawa. Kan begitu coba. Jadi jangan doain jelek dah. Doain yang baik mulai hari ini. Jadi kalau anda punya hajat besar. Cari orang-orang bermasalah kepada anda. Lalu anda hantam di tengah malam. Ya Allah berikan kepada mereka umur panjang. Rizki yang banyak dan seterusnya. Maka Allah akan berikan kepada anda terlebih dahulu. Ini yang pertama hikmahnya. Anda mendapatkan. Mendapatkan sesuai dengan panjatan doa. Anda terlebih dahulu sebelum orang itu. Yang kedua. Hati anda akan bersih. Ayuh yang punya hajat. Ruki mendoakan jelek. Akan dikabul. Anda akan diberi terlebih dahulu. Bahkan sebagian orang itu bingung. Kalau ada yang ganggu. Ya Allah. Saya kalau doa ini kayak lambat banget. Aku kalau doa lambat banget dikabul. Cari siapa yang ganggu saya. Ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Ah lumayan. Ada yang ganggu ini. Ya Allah semoga rizkinya banyak dia. Begitulah. Obat bius sudah masuk. Ibu yang di belakang. Obat biusnya sudah ketelan belum. Ibu pengen dikabul tak doanya? Coba. Pengen di doa kabul? Di doa. Pengen dikabul doanya? Sudah masuk obat biusnya. Bisa ya doain? Anda punya hajat apa? Punya utang? Istri yang cerewet? Doain ya Allah. Tepat tangga itu kurang ajar. Semoga istri yang tidak cerewet seperti istriku. Semoga istri yang baik-baik. Nanti istri anda baik. Itu hakikat. Nabi yang bersabda. Nabi yang bersabda. Masalah. Obat bius sudah masuk. Maka setelah itu nanti anda pulang ke rumah. Anda cari nama-nama catat orang-orang yang kurang ajar bermasalah. Pulang. Orang-orang kurang ajar cari catat A, B, C, D. Kemudian setelah itu di malam hari anda doakan dengan doa kebaikan. Ya. Pastikan. Anda amalkan. Ilmu kalau tidak diamalkan mau apa? Anda mau cari apa ke sini? Ini ilmu langka. Ini ilmu langka. Akan tapi ini ilmu terpenting. Sehingga hidup kita seperti para kekasih Allah dikatakan. Kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini sunggah sangat cukup. Kita bingung. Apa sih yang kau rasakan di dunia kau di surga? Di dunia aku tidak ada dengki. Di dunia aku tidak ada benci. Di dunia aku tidak punya dendam. Allah. Enak banget hidupnya orang begitu. Lihat ini senang. Cinta, 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 cinta. Kenapa hidup indah kau padamu tidak mau? Sebab ini ilmu kalau tidak dihadirkan. Maka muncullah lihat. Rebut waris. Bapaknya sama. Ibunya sama. Rebutan waris tidak berakhir sampai hari ini. Dan kadang lihat. Congkaknya orang-orang semacam itu. Dia rajin umrah. Rajin haji. Rajin sholat malam. Tapi rebutan waris. Dia berebut waris saudaranya. Sering umrah. Itulah orang yang keneraka lewat Mekah. Tidak sadar dia. Karena hatinya kotor. Tadi hati rusak. Hati-hati ya. Maka ayo kita beresi urusan hati ini. Baru setelah itu akan muncul ketulusan-ketulusan selanjutnya. Bagaimana kita membangun cinta di antara kita? Belajar begini pun kalau ada benci tidak bisa. Berapa pun anda belajar dengan Nabi Muhammad. Anda belajar dengan Rasulullah. Tapi kalau hati anda tidak punya cinta dengan baginda Nabi. Akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal itu hadir. Kalau Nabi mengajar sahabat ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal paling cerdas. Paling cepat hafalnya. Cuma dia benci dan dengki nama Nabi. Tidak dapat apa-apa. Ada tidak orang berebut waris? Ada tidak? Berebut waris. Gila atau tidak? Adiknya sendiri itu lihat. Kenapa itu semua? Tidak ada cinta. Dia calon ahli neraka. Dia ahli neraka berjalan di atas bumi. Berebut waris. Akan tapi ketahilah semua permasalahannya adalah hilangnya cinta. Makanya kalau anda punya permasalahan dengan saudara. Segera panjat. Hantam dengan doa ya Allah. Aku kok marah dengan adikku ya Allah. Ampuni dia. Angkat rajanya dan seterusnya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!